Intro Halo Sobat Stikosa AWS Sobat Komunikasi Kita hadir lagi disini Kita akan bincang-bincang tentang Dunia komunikasi, perkembangannya Fenomena masalah dan sebagainya Hadir disini Bapak Suko Widodo Dosen Unitas Adelangga Yang saat ini bergabung di Stikosa AWS Sebagai pengembang Stikosa AWS Selamat siang Pak Suko Sore, malam, siang Selain Pak Suko, kita hadirkan juga Mas Muhammad Hasan Biasa dipanggil Mas Acang Dari kolokium.id Selamat siang, selamat sore Baik Pak Suko, ini mungkin Kita bergantian saja ya ngobrolnya Pak ya Ngobrol-ngobrol warungan saja Pak Yang memang akhirnya kita kemas Menjadi podcast seperti itu Harus memang harus disiarkan ya Diskusi kita yang di warungan itu harusnya memang Disiarkan secara publik melalui Media-media digital Pak Suko Pak Suko ini kan Saya tahu Bapak Ini adalah Dulu dosen Stikosa AWS Tahun 90-an kalau nggak salah ya Pak ya 90-an, lahirnya Clara Kayaknya belum lahir ya Pak ya Belum lahir ya Pak ya Belum lahir ya Pak ya Jadi saat itu kan Zaman-zaman Stikosa AWS Ya geberlak Jadi memang Stikosa AWS kan berangkat sebagai pencetak Profesional wartawan Atau jurnalis Kira-kira bisa cerita nggak pada zaman segitu itu Bagaimana kondisi kampus Kondisi media, komunikasi jurnalis dan sebagainya Mas Suko, tadi saya agak apa ya Tercengang ketika saya keliling diajak Ibas Lihat perpustakaan Karena saya baca koran-koran yang sudah merotoli ya Saya garisnya merotoli karena Harus ada negara yang bertanggung jawab terhadap perotolnya Karena perotolnya catatan sejarah di koran itu Itu bisa hilang Kalau tidak segera nanti zaman baru dilakukan Ada tulisan saya tahun 1993-1994 Ketika awal saya ngajar di UNER Dan dosen UNER yang kemudian Yang humaniora ya Yang kemudian punya kesempatan ngajar di Stikosa Itu dosen yang keren Jadi gagahlah Jadi sehingga Stikosa itu punya legasi Bahwa ini Anda boleh mengajar dimanapun Tapi kalau waktu itu nyambi Kalau juga masuk Stikosa Itu baru bisa terkenal Jadi labelnya terkenal Kenapa? Karena Stikosa punya alumni yang jadi wartawan Jadi Surabaya Pos Misalnya Inti Cahaya Suara Pembaruan Jawab Pos itu malah terakhir ya Perkembang Surya kemudian itu Siapa yang muncul di media itu Pasti akan terakhir Maka saya pernah nulis bahwa Kalau Anda pengen hebat Waktu saya nganalisa Bumi Gawati 1993 di waktu Perebutan KLB waktu ya KLB, betul Saya kira Jika Anda akan menjadi politisi yang besar Maka berkawanlah dengan media Kalau bicara media Berarti Stikosa adalah sumber pencetak ahli media Dulu Nah gitu Pak Jadi memang ada pergeseran ya Pak ya Jadi pergeseran bentuk-bentuk Proses produksi jurnalis Dan sebagainya Nah ini kondisi saat ini kan Agak carut-parut ya Pak ya Iya sejak ketika ada buku namanya Take Today ya tahun 2013-14 Itu kan memunculkan konsep yang disebut prosumer Jadi kalau dulu koran itu hanya apa ya Satu pihak ya Satu dikirim ke banyak orang Tapi karena teknologi sekarang Setiap orang bisa jadi produser Bisa pembuat-pembuat berita Makanya disebut produser dan konsumer sekaligus Celakanya Mas Ju Produk jurnalistik yang penuh kesucian Maka produk yang sekarang itu Anak muda dan siapapun Sekarang mengkonsumsi produk jurnalis yang memabukkan Kita harus terpaksa semua orang Kebanyakan mendapatkan asupan jurnalistik yang bodoh Yang bodoh Jadi kalau dulu disebut penny papers Kemudian alkohol Saya mengatakan lebih dari itu Karena apa? Karena yang meracik Atau yang membuat informasi itu Tidak lagi orang yang punya kualifikasi Yang dulu dididik oleh sekolah sepistikosain Karena itu menurut saya jawabannya adalah Harus ada pendidikan jurnalistik Sehingga jurnalistik tidak menjadi Agar jurnalistik tidak menjadi asupan yang membodohkan publik Betul, betul, betul Saya kok serius sih? Iya, serius Jadi obrolnya Barungnya kok berwarung ini pak? Jangan sampai teori di sini pak ya? Barungnya beda Iya kan fitur mas ya? Iya, iya, iya Oke, mas Ajang Jadi, kira-kira mes? Jadi kenapa kok sampai timbul produk-produk yang sewe ya? Produk jurnalistik yang bodoh? Tanda kutip ini Kalau menurut saya sih Saya kurang tahu ya Di dapurnya informasi yang diproduksi itu Prosesnya jurnalism seperti apa? Cuma saya melihatnya seperti ini Ada pergeseran media Dimana informasi itu disebarkan Iya Itu kan Kalau dulu kan mungkin amat sangat terbatas Pak Soko tadi menyebutkan bahwa Sifatnya agak simetris nih Dari satu produsen informasi Yang dulu digawangi jurnalistik gitu Kemudian kepada konsumen Iya, iya Tetapi ketika media itu menjadi asimetris Jadi informasi itu berjalan ke segala arah Dibuat oleh siapa saja dan dinikmati oleh siapa saja Nah disitu mulai ada pergeseran Pergeseran terhadap kualitas informasi yang dihasilkan Pertanyaannya apakah tadi Seperti yang saya bilang Pak Soko Apakah produknya kurang bagus? Menurut saya sih Produk yang bagus masih ada Betul Tetapi karena media yang memasarkan dalam tanda kutip Atau mendistribusikan produk yang bagus itu Tidak jalan di ekosistem yang ada sekarang Akhirnya yang tanpa kepermukaan Yang bisa keluar Itu adalah produk-produk yang mungkin Oke lah saya katakan mungkin gagal Produk gagal Iya, iya Makanya disitu ada istilah yang kita sebutkan Misalnya noise over voice Jadi noise-nya yang ada di luar Yang voice-nya akhirnya tenggelam Iya, iya, iya Nah kalau dulu Apa namanya Waktu Muhammad Ali sama Mike Tyson ya Kan dulu ada jargon di dunia tinju tuh Kekuatan itu hanya bisa kalah oleh kecepatan Iya Kemudian kecepatan hanya kalah oleh momentum Nah kekuatan itu produk jurnalisme yang bagus nih Iya Tapi begitu ada sebuah media yang namanya digital Internet yang membutuhkan kecepatan Kekuatan ini Tergeser Tergeser Itu yang tidak bersumber dengan yang tepat Contohnya media sosial dan sebagainya Nah kira-kira bagaimana sih pak tanggung jawab dari media itu sendiri ya Jadi tanggung jawabnya seperti apa? Ini berat ini Yang tanggung jawab adalah rektor stikosa Kenapa? Artinya ini bukan hanya keluan di Surabaya Indonesia Tapi seluruh dunia Mas Ju Karena itu saya berharap stikosa ini menjadi Oase pemurnian terhadap karya jurnalistik gitu loh Itu yang harus kita uleh Kita kembangan lagi Bahwa perkembangan teknologi dengan cepatnya Itu kan kenisayaan Iya Tapi bagaimana di tengah apa ya Di tengah luburan informasi Di tengah persaingan global Di tengah teknologi sebagainya itu Oase stikosa tetap bisa menjadi oase Menjadi pusat apa ya Gagasan masa silam Karena itu Tadi juga saya bilang pada kawan-kawan stikosa Ya kita harus melakukan kebangkitan terhadap jurnalistik Lewat kebangkitan pendidikan jurnalistik yang benar Betul Sebetulnya apa ya Apa ya Rumusnya sama aja Tapi orang sebenarnya sedang mencari otentik Ya Nah meskipun saya tahu otentik yang sesungguhnya sudah Dilibas oleh perkembangan buku yang Anda tulis juga Bintang media dan data itu Ya 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 Saya pun juga sedang mencari apa ya Mencari format, mencari tahu dan mendiskusikan dengan teman-teman Ini zaman baru Ya Kalau saya kuran saya di zaman lama ya enggak bisa Betul Tadi kan kalau saya masih mengandalkan dulu kekuatan Ya kemudian digeser dengan kecepatan Sekarang momentum Momentum Zaman baru itu yang saya kira Saya sedang melakukan proses pencarian Itulah kenapa saya ngajak Masjo, Masibas, Clara, Ato Orang-orang yang harus diinsafkan Untuk bangun setelah kesah Agar Tapi kita juga harus Apa ya Menyuarakan Karena itu podcast diskusi semacam ini Ini kuat Kalau punya sesering mungkin Kalau bisa sehari tiga kali Ya kayak minum obat Maksud saya apa Masuk ke Sumerian ini dengarkan mereka Iya Kan saya selalu asumsi Ini problem komunikasi publik ya Yang dilakukan pemerintahan misalnya Sekarang itu mereka tidak melakukan komunikasi publik loh Informasi publik Betul Betul Jadi mereka lebih banyak promosi One way Ini sudah lama Ini kalau ngertet ya Soal negara Maka memang share Itu kata-kata satu ya Berbagi Diskusi Kolaborasi Terus dilakukan Iya betul Jadi Saya berharap Stikosa ini menjadi tempat belajar Tempat belajar Unusas yang baik adalah menjadi tempat belajar Bukan tempat mencari ijasa Betul Iya Ia memang Kondisinya memang Harusnya memang Kalau ngomong tentang kolaborasi Kan ada pentahelik ya Pak Sebenarnya Di Stikosa itu Kita sudah Sudah hadir di masyarakat itu Sebagai dua Dari pentah itu Dua per lima misalnya Kami hadir di Sebagai akademik dan media Karena Stikosa menciptakan Para jurnalis Yang saat ini Bekerja Banyak bekerja di media Nah Mungkin ini Masukan saya Dari Mas Acang nih Kira-kira Perlu gak sih Ada jalan-jalan baru Nanti bisa ditambahin Sama Pak Sukong Jalan-jalan baru Terobosan-teroboran baru Kelihatan sudah buntul Pertaheliknya Karena Harusnya Pertahelik Lima-limanya Bersinergi Kal itu Di mana-mana Makanya itu Harus ada terobosan nih Pak ya Harus ada jalan-jalan baru Kira-kira Apa yang bisa Kita buat ya Pak ya Kita bikin jalan barunya Seperti itu Pak Kalau saya sih Ngelihatnya gini Mas Yoya Seperti saya tanyakan tadi Bahwa Kita memberi kesempatan Atau memberi ruang yang lebih Kepada produk-produk informasi Yang berkualitas Itu untuk bisa kita munculkan Kemudian yang kedua Dari kekuatan Kecepatan Kepada momentum Nah Saya secara pribadi Ngelihatnya ini Sekarang kan Yang lagi Agak populer Itu kan soal AI Iya betul Saya sih mungkin Ngelihatnya Jangan-jangan Jangan sampai lah Jangan sampai teman-teman Jurnalis ini Iya Kelepasan momentum lagi Dengan hadirnya AI ini Ilang ya Jadi kalian ini Bisa-bisa dibantu Untuk memproduksi Produk jurnalisme Yang merupakan informasi Yang bagus Karena ada beberapa tuh Yang bisa dipakai Di gatekeeping Misalnya Seleksi informasi Jadi informasi Terus menganalisa data Yang begitu banyak Kalau dulu Seorang wartawan Misalnya mau nulis Tentang berita Dia harus ditunjang oleh data Dia harus nyari 3-2-3 hari kan Padahal Sekarang sudah basi Iya Nah AI itu bisa dipakai disitu Kemudian yang kedua Kalau memang misalnya Ada-ada beberapa keluhan Teman-teman Ketika bahasa Yang digunakan Di media Apa di Yang clickbait Sifatnya Bombastis Terus kemudian Nah itu juga ada Produk AI yang Misalnya dipakai Buat ngecek Apa namanya Bakunya berbahasa Iya Jadi teman-teman sudah Nah itu mungkin Momentum itu Jangan sampai lepas lah Menurut saya Sehingga produk informasinya Itu lebih Lebih bisa berkualitas Yang mudahnya seperti itu Kalau dari sana Nah Kemudian Ini juga Ada satu Hal di luar Jurnalisme dan Media itu sendiri Yang di luar kontrol Menurut saya Perubahan Perilaku Konsumen media Oke Nah ini Yang PR besarnya Di sini Menurut saya sih Negara dalam tandu kutip Bisa masuk di sini Kalau saya ngutip Sinan Aral ya Ketika dia menulis Hype machine Jadi mesin yang ada Sekarang itu Mesin hype Ada 4 titik Ungkit Dimana kita bisa Memperbaiki Kualitas informasi yang ada Norma Norma mungkin Kita nilai yang kita Sepakati bersama Kemudian Algoritma Algoritma itu Di belakang Media yang ada Kemudian ada Money Jadi bisnis model Di balik platform-platform Yang ada itu Akan menentukan Informasi apa Yang akan ditampilkan Dan yang terakhir Adalah regulasi Regulasi Nah disini Kenapa regulasi ini Saya melihatnya penting Karena itu berhasil Di Cina Kita melihat TikTok yang dilepas Keluar pasar Cina Tapi di dalam dia Bisa kan kelihatan Bahkan bikin Set engine sendiri Itu Salah satu Hal yang bisa Kita coba Adopsi Di situ sih Mas Masyarakat sejaring Di Indonesia kan Secara angka Paling tinggi Itu dia Jangan sampai jadi Kutukan demografi Mas Suko Mungkin ada Tambah nih Pak Suko Sebetulnya Kadang kalau ngomong Indonesia Mas 2045 Saya kadang Melihatnya Indonesia Cemas Kalau Apa yang disampaikan Mas Hacang Tidak juga Segera terfasilitasi Inilah kenapa Negara harus Hadir Jadi kalau Saya presiden Saya Saya suka Dari stikosa dulu Maka Maka Pikirkan Stikosa itu Menjadi bagian Dari untuk Memandu publik Mencari jalan keluar Misalnya Tadi saya Saya jalan-jalan Ke stikosa Lihat mahasiswa Apa yang mereka Lakukan Mereka memang Asik Ternyata Ternyata Oh kalah Ternyata main Game Iya Itu fenomena Di mana-mana Di semua mahasiswa Betul Pak Jadi ini yang saya kira Norma itu harus dilakukan Negara hadir Bikin regulasi-regulasi Itu Jadi itu harus Dibangun Iya Jadi jalan-jalan ini Butuh tiga hari Tiga malam Iya Pak Tapi menurut saya Harus ada revolusi mental Yang Yang benar-benar Revolusi ya Dari Dari Apa ya Dari Apa Dari Tiga persen kunci Orang bisa berhasil Bisa inspeksi Bisa menyuarakan politik Bisa melawan Maka Saya Agak Kali ini Agak memuji stikosa Amin Dengan RWL Yang Mencoba mencoba menghadirkan perkulian Semacam itu Betul Jadi Mas Joe Siap Di sana ada Warkop Di luar sana Di sana ada Gojek Di sana ada penjaga terminal Tidakkah itu Diajak belajar Ke stikosa Siap Dia menjadi bagian dari Oase yang menyebarkan Kebenaran Kebenaran informasi itu Kan kata Pak Presiden Kita ini paling rendah Apa ya S2 nya Iya S2 nya Kenapa Jadi stikosa ini harus Menjadi apa ya Harus menyapa masyarakat Menanyakan kepada publik Apa yang harus dilakukan Betul Karena itu kalau Kita Balik ke belakang Soal informasi Yang saya bilang tadi Bodoh informasinya Karena The audience nya Pembacanya Juga cerdas Iya Tekanan apa ya Teknologi ini luar biasa Luar biasa Yang saya kira itu harus Apa ya Coba lihat misalnya Saya tanya kepada mahasiswa Apa yang Apakah Buku atau penggunaan Apa yang Anda baca Minggu ini Ada Tidak ada Jadi Stikosa harus menjadi itu Apakah itu Berat Berat sekali Berat sekali Untuk membuat orang Cerdas Berat sekali Untuk membuat orang Berhadap Maka kita butuh Gerakan Pentahelik itu harus Cius dilakukan Betul pak Dan dia Jangan hanya untuk Upacara-upacara saja Tapi Jadi jargon ya Saya banyak Iya saya baca Itu pentahelik Berat sekali Maksud saya serius sekali Dan ada yang ngerjakan Betul pak Saya kira pak Pejabatnya Tangan-tangan berlebihan Terus diupacarakan Itu dah dijalankan Hal yang kecil Small is beautiful Lakukan yang sederhana Tetapi yang bukan Bisa menjawab Persoalan di zaman sekarang Anda mau bicara Soal etika komunikasi Ngeri mas Terus semua Menyalahkan generasi Z Tunggu dulu pak pejabat Generasi Z Layar dari Anak-anak kita juga Nanti anak ID juga salah Jadi kutu ya Mari kita menarik busur Jauh ke belakang Nah ini Saya mau kutip ini pak Kalau menarik busurnya Ke belakang jauh Maka kita belajar Dari keterjauhan Maka lemparannya Akan jauh Dan disitu saya kira Mas Joe Mas Sancang Harus bisa Membuat jawaban Untuk masa depan Generasi Z Saya highlight ya Teman-teman Sobat Stikosa WS Jadi Seperti busur Kalau kita mau memanah Ditariknya ke belakang Betul Ditarik betul Kita bidik Kita lontarkan Artinya Dengan Semakin tarikan Ke belakang Panah kita Semakin tajam Dan menuju Sasaran Dengan tepat Nah ini Ijen saya highlight ya pak ya Nanti Sukowidodo 2024 Artinya disitu Sekarang ini Anak-anak muda Terlalu banyak Diratih Untuk Memanah Tapi Sebanyak-banyak mungkin Hanya panahnya Banyak ya pak ya Terut 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 Ini maksudnya Yang Lan dilatih Gak usah dilepat dulu Tarik dulu ke belakang Baru tak lapokan Betul Betul Ngajak Orang muda Berpikir Generasi Z Generasi yang gisinya bagus Saya kira Kalau dilatih berpikir Dia akan jadi Mas betulan Waduh Saya merinding ini pak Sukow Sampai ditantang Stikosa Ditantang Iyalah Kan ada SMA-nya juga Ya Stikosa ada SMK Ini tempat belajar Bukan tempat cari jasa Jasa itu gak penting Ya mas ya Jadi Sobat Stikosa Wes Jadi sebenarnya Sudah lama Pak Sukow ini menantang saya Secara personal Mengganggu 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 Jadi mengganggu Untuk Stikosa itu Sebagai lembaga pendidikan tinggi Itu hadir di masyarakat Artinya Tidak hanya di ruang-ruang kelas Kita harus Mencerdaskan Misalnya Mencerdaskan Masyarakat Menempa masyarakat Menjadi masyarakat yang berhadap Terutama Untuk Komunikasi Media-media yang Baik Memproduksi informasi yang Tepat Dan sebagainya Seperti itu Sebagai closing statement pak Ini mungkin sudah 30 menit ya Kita Ngobrol-ngobrol Kalau diobrolin Kayaknya Panjang ini ya Mungkin ada seri-seri berikutnya Masyarakat Jadi untuk masa depan ini ya Termasuk Nanti closing statementnya Masyarakat Kira-kira untuk masa depan Stikosta Dan dunia jurnalistik Komunikasi Dan sebagainya Ini kira-kira Seperti apa? Mungkin saya berangkat Dari yang disampaikan pak Suko tadi Soal busur dan anak panah Itu saya Saya baca pertama kali Tahun 84 Kalau nggak salah Di bukunya Nah Cak Nun itu Jadi menarik busur panah ke belakang Supaya lontaran anak panahnya Lebih cepat Betul Tapi yang dilupakan Kata Cak Nun saya ingat Busur panahnya itu harus Bisa melenting sangat jauh Ya Yang sekarang Kita maunya Menarik ke belakang Tapi busur panah kita sangat Penerebel Patah Patah Kita baru menarik sedikit Sudah patah Nah disini yang saya masukkan Stikosa punya peran disini pak Suko Dia memberikan bekal Supaya busur panah Yang akan dibunuhkan Untuk Produk jurnalisme itu Benar-benar Kuat tapi elastis Nah kuat tapi elastis Kan ini juga Tantangan besar Jadi disitu Jadi busur panah Tidak mudah patah Iya Tidak mudah patah Sehingga Tarikan busur kita Tarikan anak panah kita Ke belakang Bisa sejauh mungkin Jadi semua Jangan disalahkan Genset Yang memang Dipanahkan Itu ya Kita punya tanggung jawab Untuk membentuk Busur panahnya ini Kita memberikan Apa namanya Bekal-bekal lah Busur panah ini mungkin Critical thinkingnya Busur panah itu Bagaimana Dalam tanda kutip Orang Jawa bilang Kak mutungan Sebentar-sebentar Baper misalnya Itu Itu membuat Tarikan busur panah kita Tidak kemana-mana Nah itu Di seti kosan Dengan ilmu jurnalismenya Sehingga bisa memproduksi Informasi yang bagus Kita butuh Kita butuh busur panah yang Ini yang kuat Tapi elastis Mungkin itu aja Mas Joko Sebagai penutup Mas Joko dan The audience Saya dan Kologium.id Sebuah lembaga Yang mengkaji Strategi masa depan Akan bergabung Dengan stikosa Sama-sama Mendidik Atau belajar Terhadap Masa depan Kami ingin Menyarakan Anak budaya Yang kita sebut Dengan sumadi Suara masa depan Dan itu tempatnya Di bumi stikosa ini Saya mengundang Semua pihak Yang peduli Terhadap masa depan Anak-anak Bukan yang Indonesia Dimanapun Di dunia ini Dengan teknologi Tidak bisa melakukan Untuk mengisi Agar mereka Tidak punah Sebagai manusia Dengan pikiran-pikiran Betis Dan Menurut saya Kita sama-sama Harus Harus Mengubah keadaan ini Selamat Datang Jurnalisme Baru Dengan Alitisme Dan Kecerdasan Kebenaran Kesuciannya Selamat datang Peradaban baru Dan mari Sama-sama Berganteng tangan Sinau bareng Kolukium.id Dengan Stikosa Wah Wah Maturnun Oke Pak Wah ini Kayaknya Bukan hanya Daging ya Kita obrolan ini Sampai jeruan Sampai jeruan Jadi kalau Diobrolin Wah bisa Banyak yang harus Diulas Memang harus Kita kritisi Sebagai akademisi Sebagai praktisi Itu harus Hadir Harus Terus Menguliti Sampai Dapet Daging Dan Ceruannya Sakbalung Katanya Pak Suko Teman-teman Sobat Tikosa Awes Sobat Komunikasi Itu Perbincangan kita Tentang Perkembangan Dunia Jurnalistik Dan Perkembangan Stikosa Awes Kami akan Terus Hadir Bincang-bincang Terus Dengan Isu-isu Yang Terbaru Selamat Siang